Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat bunga hias Kita pakai plastik warna biru, putih, hijau Nanti hijaunya kita mix dengan warna hitam supaya hijaunya jadi hijau tua Kita siapkan kain sarung sebagai alasnya Lalu diambilkan kain sarung Di atas kain kita letakkan kertas Ini saya pakai kertas APS Plastik biru, ini saya buat dua lapis Kemudian ditutup kembali dengan kertas Lalu disetrika Setelah disetrika, kita buka kertasnya Dan ini hasilnya jadi lebih tebal dan lebih rapi Untuk daunnya kita pakai plastik hijau, nah ini kita gunting dulu Lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua Nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah Kemudian kita letakkan kertas Lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas Kemudian disetrika Kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua Serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan Plastik biru yang sudah kita setrika Kita potong dengan ukuran 14 x 14 dan 13 x 13 cm Kita ambil salah satu plastiknya dan kita merekkan seperti ini Lalu kita lipat dua membentuk segitiga Lalu kita lipat ke samping Kemudian kita lipat lagi ke samping Lalu kita lipat lagi sekali lagi Jadi ini ada empat kali lipatan ya Kemudian dari sisi kanan kita gunting meruncing ke arah kiri Seperti ini Kemudian bagian tengahnya ini Kita akan hias Nah ini kita gunting Kita lubangi Nah ini kita buang Kita lanjut lagi Kita hias lagi Nah ini saya buat ada tiga lubang Oke jadinya seperti ini Kita buka Nah ini delapan kelopak bunga Ini motifnya Kita lakukan hal sama dengan plastik yang satu lagi Nah ini saya gunting Oke Kemudian kita siapkan kembali setrika Lalu di atas kertas kita letakkan plastik putih Dua lembar Karena punya saya lumayan tebal Kalau tipis boleh dabel tiga ya Di atasnya kita letakkan plastik biru yang sudah kita gunting Kita beri jarak Dan kita tutup kembali dengan kertas Lalu di setrika Supaya menyatu Oke ini kita buka Dan ini hasilnya Motifnya seperti ini Kemudian kita gunting Nah ini mengikuti pola garis birunya Kita gunting sampai ke ujung Nah ini kedua bunganya sudah saya gunting Kemudian kelopaknya ini kita lipat dua Dan bagian tengahnya Kita bakar pakai korek Ini supaya ada tulangnya Supaya lebih kaku Oke ini kita lanjut Kita bakar semua kelopaknya ya Hasilnya seperti ini Kita lakukan hal sama dengan kelopak yang satunya lagi Oke untuk putihnya kita pakai plastik putih ukuran 6 x 15 cm Lalu kita lipat dua Kemudian ini boleh kita lipat ke samping supaya cepat Kita gunting tetapi jangan sampai putus Nah ini kita gunting kecil-kecil sampai ke ujung Oke selanjutnya kita buka Lalu kita balik Kemudian kedua ujungnya kita satukan Ujung atas dan ujung bawah Seperti ini Kita beri lem Supaya menempel Oke lalu kita ambil Kawat sebagai tangkai Kita beri lem di bagian atasnya Dan ini kita lilit pakai plastik putih yang sudah kita gunting ini Ini untuk putih bunganya Oke ini putihnya sudah selesai Kemudian di bagian bawah putihnya Kita beri lem Lalu kita ambil kelopak yang pertama Dimulai dari kelopak yang paling kecil Kita masukkan Oke selanjutnya kita beri lem di bagian bawah kelopak bunganya Kemudian kita masukkan kelopak yang kedua Nah ini kita atur posisinya Agar selang-seling dengan kelopak yang pertama Untuk kelopak bawah kita pakai plastik hijau Ukuran 6,5 x 6,5 cm Nah ini kita lipat dua Lipat dua lagi Lalu lipat dua dan lipat sekali lagi Kemudian ujungnya kita gunting meruncing Jadinya 8 kelopak seperti ini Lanjut kita beri lem di bagian bawah bunganya Dan kita masukkan kelopak bawah bunga Ini kita satukan Oke Untuk daunnya kita gunting plastik hijau Ukuran 8 x 11 cm Lalu kita lipat dua Kemudian dari ujung bawah Kita gunting membentuk daun Nah bentuknya seperti ini Kemudian kita siapkan lilin Kita lipat dua Bagian tengahnya ini kita bakar Nah ini tujuannya untuk membentuk tulang daunnya Kemudian kita bakar juga tulang daun bagian samping kiri dan kanan Oke jadinya seperti ini Nah ini daunnya kita lipat dua kembali Lalu bagian pinggirnya kita hias atau kita bentuk Agak bergerigi Nah ini kita gunting acak aja ya Oke bentuknya jadi seperti ini Lalu untuk tangkainya kita pakai kawat Nah ini juga saya lapisi dengan kertas Supaya lebih tebal Setelah itu kita lapisi dengan plastik hijau Dan jangan lupa dibakar Oke kita ambil daunnya Lalu kita balik Kemudian di bagian tengah kita beri lem Lalu kita tempelkan tangkainya Dan kita tunggu hingga lemnya mengering Nah ini untuk satu tangkai bunga Saya buat dua tangkai daun Sekarang kita akan rangkai Nah kita beri lem pada batangnya Kita lilit atau kita lapisi dengan plastik hijau Kemudian kita ambil daun yang pertama Kita dekatkan dengan batangnya Lalu kita beri lem Dan kita lilit kembali dengan plastik hijau Kemudian kita ambil daun yang kedua Kita letakkan di sebelahnya Kita beri lem Dan kita lilit dengan plastik hijau Oke ini sudah selesai satu tangkai bunga Nah kalau kalian mau merangkai bunganya Silahkan diperbanyak bunganya Dan dirangkai sesuai selera Nah ini juga boleh diganti dengan warna lain ya Ukurannya juga boleh diperbesar Ataupun diperkecil Plastik putih yang sudah kita setrika Kita potong dengan tiga ukuran Untuk ukurannya saya sertakan di layar video Kita ambil salah satu plastiknya Kita merangkai seperti ini Lalu kita lipat dua membentuk segitiga Kita lipat ke samping untuk mengambil bagian tengahnya Nah ini bagian tengah Lalu kita lipat ke kanan Balas lipat ke kiri Lalu kita balik Kemudian kita lipat dua Setelah itu Kita ambil gunting dan kita gunting Membentuk kelopak bunga ke arah kiri Nah kemudian di bagian Bawah tengah ini Kita kasih bolongan seperti ini Nah kira-kira seperti ini Kita buka Ini hasilnya Delapan kelopak bunga Kemudian kita lakukan hal sama Dengan dua ukuran lainnya Kita siapkan kembali setrika Dan plastik pink Dua lembar Kemudian diatasnya kita letakkan Plastik putih yang sudah kita bentuk tadi Kemudian kita tutup dengan kertas Lalu kita setrika Supaya menyatu Setelah disetrika Kita buka Nah ini sudah menyatu warnanya Jadi yang putihnya itu Jadi pink muda Dan di bagian tengahnya itu Yang bolongannya jadi pink tua Kemudian ini kita gunting Mengikuti pola bunga putihnya Dan kita sisakan di bagian pinggirannya Warna pink Nah jadi di bagian pinggirannya ini Ada warna pink tuanya Oke ini kita geding sampai ke ujung Dan ini hasil bunganya Kemudian kita ambil korek Lalu setiap kelopaknya kita lipat dua Seperti ini Nah bagian tengahnya ini kita bakar Ini supaya ada tulangnya ya Oke ini kita bakar semua kelopaknya Nah hasilnya jadi begini ya Kita lakukan hal sama dengan ukuran yang lainnya Oke sekarang kita ambil plastik pink muda Ukuran 3x15 cm Kemudian ini kita lipat dua Dan kita potong Tetapi jangan sampai putus Ini boleh kita lipat dua lagi Supaya lebih cepat Dan kita gunting kecil-kecil Sampai ke ujung Oke kita buka Jadinya seperti ini Sekarang kita akan buat putiknya Kita ambil tangkanya pakai kawat besi Kita beri lem di bagian ujungnya Lalu kita lilit dengan yang sudah kita potong tadi Oke ini bagian putiknya sudah selesai Nah kita akan rangka Kita beri lem di bagian bawah putik Kita masukkan Dimulai dari kelopak bunga yang paling kecil Nah ini kelopak yang pertama Kita lanjut Kita beri lem di bagian bawah Dan kita masukkan kelopak bunga yang kedua Nah ini kita atur posisinya Supaya selang-seling dengan yang pertama Nanti bentuknya jadi lebih cantik Kemudian kita beri lem lagi Di bagian bawah bunga Dan kita masukkan kelopak bunga yang terakhir Ini juga kita selang-seling Nah jadinya bunganya lebih mekar Seperti ini Oke Nah ini sudah selesai Satu tangkai daun Hasil akhirnya seperti ini Bunga hias dari plastik kresek Nah ini boleh diganti dengan warna lainnya Boleh juga diganti ukurannya Boleh diperbesar maupun diperkecil Nah ini kalian tinggal perbanyak aja bunganya Dan dirangkai sesuai selera Semoga kalian suka dengan hasilnya Dan semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah Oke demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, komen, dan juga share Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya